selamat menikmati saya barusan mimpi yang aneh atau indah Alhamdulillah mimpi yang indah boleh diceritakan kepada orang yang dipercaya dan kita cintai ya adapun mimpi yang buruk maka jangan diceritakan kita cukup beristighfar kepada Allah Azza wa Jal ya cukup berlindung kepada Allah mengatakan dan lupakanlah kaedahnya dalam mimpi ketika kita melihat mimpi apapun dan ini yang selalu dikatakan oleh Muhammad Ibn Sirin apabila ada orang yang datang meminta fatwa kepada beliau untuk menafsirkan mimpinya Ibn Sirin selalu mengatakan tidak akan membahayakanmu apa yang kau lihat dalam mimpimu selagi anda bertakwa kepada Allah mimpi apapun tidak akan pernah membahayakan kita jikalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun mimpi yang indah tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang kita percaya dan kepada orang yang kita cintai oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf melihat mimpi yang indah maka beliau ceritakan kepada ayahnya dan ayahnya kemudian mengatakan janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu karena dikhawatirkan mereka akan membuat makar akan mimpi yang telah engkau lihat tersebut Allah alam